Nih-chan, udah hontoni kong ya? Part terakhir Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek link-nya di kolom deskripsi ya, men, permen Buat balsemers yang request-nya belum diturutin, eh, sing sabar ya, men, permen Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Di part sebelumnya, Takeshi tiba-tiba nyamperin SMA Shirayuri Yang ternyata, dia cuma pengen nganterin tugas kerajinan tangan punya si Ginko, men Di sisi lain, si kampret Nanba juga tahu kalau Takeshi lagi ada di situ Dimana dia tahu dari baju si Mazaki yang ditanda tangannya sama kakaknya itu Seketika, dia langsung ngacir tuh buat nyariin Ginko Sementara, si Ginko juga nyari Nanba buat ngabarin hal itu Takeshi udah jalan ke SMA Ichimatsu buat nyari Nanba Tapi, disini dia mulai ngerasa ada yang janggal Pas nanyain tentang bos Ichimatsu Dimana saat itu, anak-anak kelas bilang kalau bos Ichimatsu ya cuman si Godai Gak lama, Godai udah ada di situ dan nyuruh krucuk-krucunya itu masuk ke dalam sekolah Disini, Godai beralasan kalau si Nanba lagi makan siang di luar Akhirnya, Takeshi pun pulang Meski sebenarnya dia udah mulai curiga banget sama kejadian ini, men Di sisi lain, si Nanba yang lagi di posisi sulit ini tetep disupport sama adik Ginko Gimanapun, tetep si Nanba sendiri yang harus jujur ke keluarganya Kalau selama ini, dia gak jadi pus di Ichimatsu Tapi malah jadi siswa normal di Sirayuri Apalagi, hari kedulusan udah makin deket juga, men Nanba sendiri udah mutusin pengen ngelanjutin di Universitas Kesenian Keren gak tuh? Ternyata, prema juga berjiwa seni tinggi, men Besoknya, pas di sekolah, Nanba mau ngumpulin kertas survei penantuan karir Eh ternyata, kertas itu ketinggalan di kamarnya, men Dan sialnya, tuh kertas gak sengaja ditemuin sama Takeshi Pas lagi disuruh ama-amanya buat ngangkut baju si Nanba ke dalam kamar Akhirnya, dia dateng nyamperin si Godai buat mastiin kebenarannya, men Takeshi udah keliatan kecewa banget sama si adik kampretnya itu Di sisi lain, si kampret Nanba udah punya niatan mau ngomong jujur saat itu juga Eh, lah kok ternyata, dia pepasan amat Takeshi Yah, apa boleh buat, Nanba lagi sial banget nih, men Niatnya udah mau ngomong jujur, eh malah ketahuan duluan Meski udah ngomong baik-baik, tetep aja Takeshi gak bisa nerima kenyataan pahit itu, men Si adik kamernya itu akhirnya dihajar sendiri Godai sama Daimaru yang nyoba ngebelain juga bukan tandingannya Takeshi, men Kurai, kurai mun sprite Kanku anında know Uyaya Uhции Oyu Apa yang sulit bisakeiniה Men Uh Uyaya Uyaya Sampai akhirnya, kakak sama adik kamret ini pulang dalam kondisi babak belur Sambil berlutut, Nanba minta maaf ke orang tuanya Soalnya selama ini udah ngebohongin mereka semua Tentu aja, orang tuanya jadi kecewa banget men Suasana keluarga Nanba yang selama ini happy-happy terus Hari ini berubah jadi surem dan sedih men Singkat cerita, selama liburan ini Akhirnya si kamret Nanba numpang sementara di rumah Godai yang gede banget itu men Beruntungnya, dia masih punya sobat sepertonjokan yang kocak kayak Dayamaru sama Godai Jadi, dia masih bisa ketawa ketiwi dikit meski sebenarnya masih sedih banget men Di sisi lain, si Nanba ini juga kerja jadi pelayan di tempat karaoke Yah, sialnya, dia gak sengaja ketemu sama berandalan yang udah dihabisin sama Takeshi di Shibuya Dan mereka masih aja gak terima sama kekalahan itu Niatnya sih mau ngerayok si Nanba Eh lah kok malah Besoknya, mereka nyamberin SMA Shirayuri buat nyariin Nanba Sambil ngajakin Yakuza, preman-preman SMA itu ngerusakin semua kelas-kelas Shirayuri men Sampai-sampai, lukisan-lukisan di ruang kesenian juga dirusak sama mereka Nanba-san-anba-san-anba Yang lebih ngeselin lagi, kepala sekolah cuma ngebiarin aja men Soalnya, dia juga punya dendam sama Nanba Jadinya, dia pengen si kamret Nanba aja yang maju buat ngadepin preman-preman sampah itu Lagian, jadi makin mudah dong buat ngeluarin si kamret Nanba dari sekolah Kepala sekolah yang licik Godai ama Dayamaru juga datang ke situ buat ngebantuin si Nanba Temen-temen Nanba juga tau Kalau sebenernya Nanba ini bisa kecepek sama kepala sekolah Kalau dia ikut ngelawan preman-preman itu Singkat cerita, si kamret Nanba tetep aja maju Soalnya dia udah nganggep sekolah ini tempat berharga dan spesial banget buat dia Tapi sialnya, kepala sekolah udah telepon ke kantor polisi Sampai akhirnya, si Nanba ini diringkus sama petugas-petugas polisi Abis kejadian itu, Nanba akhirnya dijemput orang tuanya di kantor polisi men Sebenernya dia malu buat nunjukin muka ke keluarganya lagi Tapi orang tuanya tetep ngajakin dia pulang Di sini Nanba minta maaf lagi ke keluarganya sambil sujud-sujud Dan ternyata orang tuanya udah maafin dia men Akhirnya mereka tangis-tangisan lagi deh Tapi kali ini tangisan bahagia Sebenernya Takeshi juga lega banget adiknya mau pulang ke rumah lagi Tapi yang namanya berandalan kelas atas, gengsinya masih tinggi banget Nah besoknya, kepala sekolah Sirayuri ngumumin kalau Nanba dikeluarin dari sekolah Padahal bentar lagi udah hari kelulusan Ngedenger itu, temen-temen Nanba pada ngebelain semua men Soalnya, selama ini mereka semua udah dibantu banget sama Nanba Ya emang dasar si kepala sekolah busuk Dia tetep aja mau ngeluarin Nanba dari sekolah Sampai akhirnya, dik Fujita ngajakin temen-temennya buat ngurung diri di gedung olahraga sekolah Selain itu, Yayui juga ikutan gabung ke kelompok Fujita Sambil bawa pasukan adik-adik kelas men Mereka yang tadinya sebel sama kelompok Nanba yang udah berantem di sekolah Akhirnya sadar, kalau selama ini Nanba udah berjasa banget buat sekolah itu Dan ternyata, si Koprak Daimaru juga ada di sana buat ngompor-ngomporin murid-murid yang lain Bahkan, semua guru juga ngebelain si kamret Nanba dan minta kesempatan lagi Biar dia gak jadi dikeluarin dari sekolah Di sisi lain, Godai nganterin Matsu pulang ke rumah Nanba Abis ngobrol bentar sama orang tua Nanba, dia diajakin Takeshi buat ngobrol di taman Saat itu, Takeshi ngejakin si Nanba yang gak berhasil ngehabisin preman-preman yang lemah Ngedengar itu, Godai langsung mukulin Takeshi sambil bela-belain Nanba, men Singkat cerita, berkat protes di Fujita dan temen-temen lain Akhirnya, si kamret Nanba gak jadi dikeluarin dari sekolah, men Tentu aja, mereka semua seneng banget ngedengar hal itu Kinko juga udah ngasih tau kabar itu ke Nanba Tapi, kayaknya dia udah gak semangat lagi, men Besoknya, Nanba ketemu sama adik Fujita buat ngembalikan penghapus yang dipinjemnya dulu Sebenernya, dia udah gak pengen balik ke sekolah lagi, men Tapi, gara-gara adik Fujita, akhirnya dia mau ngelanjutin lagi dan bertekad buat lulus bareng-bareng Tiba-tiba, si gerombulan preman lemah dateng lagi Eh, masih gak kapok aja nih sampah Nanba yang udah gak pengen berantem lagi, ya akhirnya dia ajar sama sampah-sampah itu Bahkan, dia pasrah aja, men, pas mau dipukul pake tongkat Tapi, tongkat itu gak pernah nyampe ke kepalanya Soalnya, tiba-tiba si Takeshi udah ada disitu buat ngebelain adiknya Gak pake lama, Takeshi pun berhasil ngeberesin semua kerucu-kerucu itu tak tersisa Akhirnya, disini Takeshi udah mau nerima jalan hidup Nanba dan gak pengen maksa dia lagi Bahkan, Takeshi, si preman terkuat itu cuma bisa mewek, men, pas denger keinginan adiknya itu Gak lama, mereka berdua pun pulang ke rumah dan makan bareng lagi kayak hari-hari sebelumnya Suasana keluarga Nanba juga udah ceria lagi kayak dulu Cie ceria cie Sampai keesokan harinya, si Nanba udah perpenampilan kayak anak normal tuh pas mau berangkat sekolah Udah gak sembunyi-sembunyi lagi kayak dulu Bahkan, kedatangan Nanba di sekolah udah disambut meriah sama adik Fujita dan semua temen-temen lainnya Karena, film udah... Tamat Heeeeh, kelar juga nih, dorama Yang jelas, kita boleh sayang sama pacar Tapi, lebih sayanglah sama istrimu Oke, seperti biasa buat para jomblo Segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapat tanganmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax